assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di dapur jimut tentunya nah di video kali ini aku mau berbagi dan share lagi cara menggoreng lele yang kriuk, bumbunya meresap dan bisa lurus nah ini bahan-bahannya, kita kucuri dulu lele nya dengan jeruk nipis tentunya lele nya udah dicuci bersih dan dibersihkan jeruannya ya usus-usus kayak gitu terus kita cuci bersih kita kucuri jeruk nipis lalu kita tambahkan 1 sendok makan garam kita campur, kita aduk-aduk rata biar meresap ke dalam lele nya lalu kita masukkan kulkas kurang lebih 1 jam sementara menunggu kita bikin bumbunya sudah bawang putih garam jahe ketumbar bubuk lada bubuk kunyit bubuk nah untuk bumbu-bumbu yang bubuk-bubuk bisa diganti dengan yang segar ya jadi diulak seperti ini lalu dikasih air sedikit saja tambahkan sedikit air setelah tercampur dan rata kita aliskan ke lele nya kita marinasi seperti ini lalu kita masukkan lagi ke dalam kulkas kurang lebih sepuluhan menit nah setelah mau menggoreng kita mau menggoreng kita taburi dengan tepung beras taburi tepung beras lebih 2 sendok makan atau sesuai dengan kebutuhan ya selanjutnya kita siapkan minyak goreng panaskan wajan lalu kita goreng lele nya selanjutnya jadi dengan cara ini lele nya enggak gampang hancur ya dan hasilnya bisa lurus serta bumbu nya bisa meresap ke dalam goreng sampai kering nah cukup sekali balik aja biar enggak hancur ini udah kering bisa diangkat nah hasilnya lurus enggak bengkok-bengkok ya ini bisa diangkat ditiriskan siap dihidangkan biasanya saya hidangkan dengan sambal kemangi ini hasilnya ya aku hidangkan dengan sambal kemangi untuk resep sambal kemangi nanti insya Allah aku upload selanjutnya ya ini mantep banget nah untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati